Kami adalah majikan kalian! Kami adalah pemilik bangsa! Kami adalah pemilik ketahunan Indonesia! Kalian-kalian ya, saudara! Kami datang pada sore hari ini, saudara! Apalagi yang bidatang ngomong, aku setan banget majikan blok-blok! Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, masih ingatkah kalian dengan kalimat, kami adalah majikan kalian, kami pemilik bangsa, pemilik kedaulatan. Ya, itulah kalimat yang kira-kira pernah diucapkan oleh Habib Hanif Al-Aqaz, menantunya Habib Rizik Sihab guys. Kalimat tersebut, dia ucapkan pada saat dia berorasi dalam aksi demo 411 beberapa waktu yang lalu guys. Terlepas, apakah aksi demo yang mereka lakukan itu dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat, atau hanya sebatas ada agenda-agenda tertentu yang sebenarnya mereka inginkan demi kepentingan kelompoknya guys, saya tidak akan membahas di wilayah itu guys. Karena saya pikir rakyat dan kita semua sudah cukup pandai untuk menilai apa sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari aksi demo 411 tersebut. Hanya saja yang cukup menarik perhatian publik guys, pada aksi demo yang mereka lakukan tersebut adalah seperti yang saya bilang tadi, bahwa adanya kalimat yang diucapkan oleh Habib Hanif Al-Aqaz yaitu, kami adalah majikan kalian. Nah, saya pikir guys, narasi tersebut terlalu berlebihan. Bahkan, kalau saya boleh mengutip pernyataan Irjen Paul Purnawirawan Anton Carlian, beliau sempat mengatakan bahwa jika ada seorang tamu yang kemudian mengaku menjadi majikan guys, itu namanya orang tersebut keterlaluan dan tidak tahu diri. Oke guys, sebenarnya saya tidak ingin bicara panjang lebar mengenai hal ini, karena sebenarnya saya ingin mengajak kalian semua, khususnya kepada sahabat FK Channel, untuk mendengarkan salah satu ceramahannya Kiai Haji Manarul Hidayat, yang juga merespon atau menanggapi pernyataan Habib Hanif Al-Aqaz tersebut. Seperti apa tanggapannya? Yuk langsung saja kita simak video berikut ini guys. Sebelum orang Yaman datang, ini sejarah ya, itu dulu wali songo, dulu wali songo, itu kalau Islam datang di bawah orang-orang demo, orang Hindu tidak akan masuk Islam. Tolong sotet. Tolong sotet. Kalau yang masuk Islamnya dulu, kayak orang-orang keras yang demo di Monas, betul-betul. Saya yakin orang Hindu tidak ada yang masuk Islam. Semua haram, semua haram, semua haram, betul-betul. Tapi kalau wali songo, rahmatan lu alami. Wali dari peribumi, sunan kali, makanya pakaiannya begini, dengerin saya ngomong ya, ya, jangan dilepas, betul-betul. Ini peribumi, ini peribu, majikan tuh peribu. Makanya oleh NKU, NKR agar mati, betul-betul. Nah, kalau terjadi kerusakan di Indonesia, orang Arab bisa pulang kampung, orang ada negaranya. Orang Cina bisa pulang kampung, orang negaranya, betul-betul. Orang Cina bisa pulang kampung, kenalah kalau kita orang Indonesia. Negara kacau, ente mau pulang kemana. Ini model muka begini nih. Kabur ke Arab, mana di aku? Udah jelek begini, kumis kagak ada. Apalagi model begini nih, pulang ke India, bet, mana di aku? Betul-betul. Dengerin saya ngomong, makanya NKR harga mati. Betul? Makanya wali songo, saya termasuk penerusnya, musuh saya dua. Yang pertama, yang mengganggu NKR. Yang kedua, yang mengganggu Nakhdol. Ulama, itulah musuh kita. Ini majikan tuh, ini majikan. Ayah saya pesantin ditinggal, anak ditinggal, semua ditinggal, demi NKR yang merdeka. Betul? Apa saya Radin Sarima ngomong, ini anak pahlawan, ini anak pahlawan, ini majikanmu. Apa pernah ngomong begitu? Pendatang ngomong seenaknya aja. Kenapa melotot? Ini, didik bagaimana sih? Didikannya bagaimana sih? Emang kalau menantu salah, wajar. Kalau mertua salah, udah kurang wajar. Kita majikannya tuh, Lihat Timur Tengah, berapa juta yang sudah berangkat ke Eropa, karena negaranya kacau. Lihat Pakistan, lihat Afghanistan, lagi nguludan di bom, lagi Jumat di bom, tapi Indonesia, mana pemerintah kita golif? Mana pemerintah kita togut? Muludan, yes, Israel Mirad, yes, Haji diurus, pesanten diurus. Mana yang musuhin Islam? Harus pintar kita orang Hindu. Jangan mau dibohongin. Coba tadi kasih makan dulu, nggak begini saya ngomong, masalah. Mereka ditangkap di penjara, bukan karena ceramah, betul-betul. Karena mengalami undang-undang lain zaman saya, nih saksinya, Suharto, Kiai nggak masuk, gokar, bunuh Jawa Barat. Nih buktinya kaki saya ditembak, masih ada. Mau balik sekarang, mereka emang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dapat amplop di cium-cium. Lah zaman saya. Diam-diam udah, diam-diam. kapan ditembak pemerintah, kapan? Nih, nih. Astagfirullah. Jangan mau dibohongin kita, alis sunnah wal jamaah. Kita ini, majikan, di NKRI. Kita mau negara kaca pulang kemana kita? Masya Allah. Apalagi kisarib. Kabur ke harap, cekek di tengah jalan. Blankon bidah, Blankon Masya Allah. Saya juga kalau malam juat, pakai kancing sunnah, nunung jati. Lain itu nggak boleh. Saya kan Betawi ya. Dari menantu, pokoknya yang penting jangan Jawa. Dulu orang Betawi sama Jawa, nggak aku ruang. Kalau ketemu ular sama Jawa, cekek Jawa dulu. Sekarang etan aja dibeli Jawa semua. Nih, pejuang banget nih. Kiai dulu. Betul-betul. Mobil tembak, seramati tembak. Masya Allah. Dikawal di mana-mana. Hidup masih bagus. Karena medekam, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amplep pulang cium-cium. Makanya gemuk-gemuk sekarang dia. Kalau nggak membela NU, membela al-sunnah wajahmu, membelain apalah. Satu, ini saya pertama. Perjuangan. Mersos. Coba bayangkan Pak. Kita ini orang NU, al-sunnah, jangan mau dibohongin ya. Lademo atas rama Islam. Umat Islam yang mana? Umat Islam yang baik. Atas nama ulama, ulama yang baik. Yang belain aja ngaji kakak becus. Baca Quran kakak becus, belain ulama. Masyarakat. 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 Menyanggara orang EU, gede mo, nggak ada. Kanjeng Raden benar. Bagi NU, al-sunnah wajahmu, haram. Berontak kepada pemerintah yang sah. Haram. Betul-betul? Haram. Yang benar, kita ikutin. Yang nggak benar, doakan. Betul? Pilpres, Pilgub adalah agenda lima tahun nasional. Betul-betul? Setelah pemilihan akur lagi. Betul-betul? Bentar ribut, lima tahun lagi begitu. Dan kayak kemarin, sampai sekarang di Jabotabek, grup satu, grup dua belum akur. Makanya kita bikin DKM, nggak diakurin. Itu Masya Allah. Masya Allah. Sampai sekarang udah akur. Masjid jadikan kampanye, khotbah jadikan kampanye. Mana mau menang? Karena Allah menduhaka. Allah mengkutuk kampanye di dalam mesjid. Denger kan? Ada orang dagang aja di mesjid. Nabi sumpahin. Nggak laku. Begitu, mesjid adara rumah Allah. Khotbah harus bebas. Begitu siapapun masuk mesjid, partai berbeda, paham berbeda. Begitu keluar, dengar khotbah, keluar tenang. Betul-betul? Lekompanya di khotbah. Makanya Prabowo sadar. Alhamdulillah. Mana ada di dunia mantan saingan presiden jadi menteri. Hanya di Indonesia. Betul-betul. Prabowo udah akur. Sandi udah akur. Eh, kiai-kiai sampai sekarang belum akur. Terpreet. Sarap. Nggak usah batuk, buat tabuk loh. Itu yang batuk, pada suka apa-apa kan tuh? Oh, nggak apa-apa kalau pada suka. Nggak apa-apa. Saya nggak berani, saya nggak berani. Ribu tamu-penantu repot saya. Masya Allah. Masya Allah. Saya pembawa udah akur. Sandi sudah. Emang di Jabotabek, kiai udah pada akur. Jadi majhab lu apa lu? Itulah khawarij. Yang sekarang disponsori oleh Wahabi, Salafi, HTI, dan lain-lain. Betul-betul. Tugas apa? Menghancurkan umat Islam Indonesia. Alhamdulillah Saudi sekarang sudah membuarkan Wahabi Salafi. Alhamdulillah. Dilarang sekarang. Kita sedang minta kepada DPR-MPR, larang semua partai ormas yang bertentangan dengan NKRI, dan hukum para pendirinya. Hukum. Ya guys, seperti itulah tanggapan Kiyai Haji Manarul Hidayat atas pernyataan Habib Hanif Al-Atos yang mengatakan bahwa kami adalah majikan kalian. Dan menurut beliau, kalau seandainya, ini seandainya guys ya, kalimat tersebut boleh diucapkan, maka sebenarnya, yang paling pantas mengatakan kalimat tersebut guys, adalah kita. Ya, kita orang-orang pribumi, bukan kelompok mereka guys. Itu, sekali lagi, kalau seandainya kalimat itu boleh diucapkan. Ya guys, itulah video kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih.